Intro Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavosuka Cita Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur atas anugerah kesempatan kehidupan Berkat yang kami alami dalam kehidupan kami Sehingga kami boleh ada sampai di hari ini Dan dalam kehidupan kami kami membutuhkan firmanmu Untuk menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami Karena itu saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuntunlah kami dengan kuasa roh kudus Agar kami dapat memahami kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman di hari ini Dan agar firmanmu tersingkap bagi kami untuk meneguhkan dan mengokohkan kami Dalam kami menapaki hari-hari hidup sepanjang Tuhan berkenan kami ada Di dalam dunia ini demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini tanggal 2 Oktober 2022 Terambil dari kitab perjanjian baru Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kelima Saya akan membacakan bagi kita Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat Maka hal itu akan diberikan kepadanya Demikian firman Tuhan dikatakan berbahagia adalah Setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya Di dalam segnap kehidupan kita hari demi hari Pemirsa channel Klavo Sukacita Di hari ini bacaan kita yang berperikop iman dan hikmat Rasul Yakobus Menyampaikan kepada kita melalui pembacaan ini Supaya Jika kita kekurangan hikmat Maka mintalah kepada Allah Hikmat sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita manusia Kepintaran, kepandaian dapat kita peroleh lewat pendidikan Lewat belajar, lewat membaca, lewat mendengar mungkin Seperti mendengar Youtube dan sebagainya Akan ada pengetahuan yang kita terima atau kita dapat Tetapi hikmat belum tentu kita dapat seiring dengan kita belajar sesuatu Seperti pelajaran atau hal baru dalam hidup kita Hikmat hanya kita dapat Atau hanya kita dapatkan dari Tuhan Dan itu kita minta dari sumbernya Yaitu Tuhan Yesus Kristus Karena itu Yakobus mengingatkan kepada kita Jika kita kekurangan Hikmat minta Tetapi persoalannya Kita tahu tidak kalau kita kekurangan hikmat Dan bagaimana caranya supaya kita dapat mengetahui Kalau kita kekurangan hikmat Tandanya ketika kita tidak bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik Itu tanda di mana sesungguhnya kita kekurangan hikmat Karena itu jika dalam perjalanan kehidupan kita Kita menapaki hari-hari kita Lalu kemudian kita melihat bahwa Kita tidak mampu untuk menguasai diri kita Kita tidak mampu untuk dapat membedakan Mana yang baik, mana yang buruk Kita menjadi orang yang mudah tergoda Mudah emosi Mudah digoda Maka kita adalah orang-orang yang kekurangan hikmat Dan bahkan mungkin tak memiliki hikmat Karena itu Yakobus bilang minta kepada Tuhan Supaya ia memberi dengan tidak membangkit-bangkitkan Dan dengan murah hati Maka hal itu akan diberikan Kepadanya Sangat sederhana Tetapi kepada siapa kita minta Yaitu kepada Tuhan Jadi tandanya kita tahu Ketika kita tidak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Ketika kita mudah tergoda Ketika kita tidak dapat untuk menguasai diri kita Tak kalah mungkin kita emosi Atau mungkin kita sedang tergila-gila terhadap sesuatu hal Nah kita kekurangan hikmat Kita tidak tahu apakah sesungguhnya hal yang kita sukai Hal yang kita inginkan itu sesuatu yang merupakan kebutuhan kita atau tidak Itu juga cara kita kekurangan hikmat Karena itu minta kepada Tuhan Minta kepada Tuhan yang memilikinya Yang mengetahuinya Yang juga akan melengkapi kita dengan roh kudus Hikmat ada seiring dengan roh Tuhan kita rasakan dalam kehidupan kita Kita alami dalam kehidupan kita Sesungguhnya setiap orang ketika Dia percaya kepada Kristus Dia sudah memiliki hikmat itu Tetapi paling sering bahwa Hikmat itu tidak berfungsi Karena pikiran kita Pikiran kita yang menguasai kita Apakah ini masuk akal atau tidak Apakah ini ada di dalam teori-teori kehidupan atau tidak Kita menilai segala sesuatu berdasarkan pikiran kita Akibatnya kita tidak melibatkan Tuhan Karena pikiran kita yang bermain Karena kita berpikir juga bahwa kita memiliki pengetahuan Karena segala sesuatu bagi kita itu dapat dipelajari Entah itu baik ataupun buruk Tetapi hikmat bukan sesuatu yang dapat dipelajari Hikmat adalah sesuatu yang berasal daripada Tuhan Dan hal itu hanya dapat kita minta Daripada Tuhan Oleh karena itu Pemirsa channel Kelafo Sukacita Kita ada di hari kedua di bulan Oktober Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi Di sepanjang bulan ini Minta hikmat daripada Tuhan Supaya kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Tetapi juga dengan hikmat yang daripada Tuhan Akan melengkapi kita, menolong kita Dalam pertimbangan-pertimbangan hidup Mungkin ketika kita berada di tengah-tengah pilihan Ketika kita berada di tengah-tengah persoalan dan masalah Hikmat Tuhan menolong kita Untuk keluar sebagai seorang pemenang Hikmat Tuhan menolong kita Untuk dapat mengatasi Segala tantangan dalam kehidupan kita Hikmat Tuhan menolong kita Dan memampukan kita Untuk tetap percaya dalam situasi dan kondisi hidup Apapun yang kita alami dan temui Di sepanjang perjalanan kehidupan ini Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita Menjaga dan mengawal kita Dalam menjalani kehidupan di setiap hari yang Tuhan karuniakan Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga Kami bersyukur atas kebenaran firman di hari ini Mengingatkan kepada kami Ketika kami kekurangan hikmat Ketika kami tidak memiliki hikmat Maka kami harus memintanya itu daripada Tuhan Kami minta Tuhan hikmatmu melengkapi kami Hikmatmu tercura atas kami Hikmatmu menuntun kami Sehingga bukan pikiran kemanusiaan kami Atau keinginan-keinginan kami Yang ada di dalam diri kami Sehingga kami tidak dapat membedakan Mana kehendak Allah dan mana kehendak manusia Jaga dan sertai kami Tuhan Sepanjang perjalanan hidup kami di hari ini Dan di sepanjang bulan Oktober ini Kiranya kasih dan anugerahmu Terus melengkapi, membimbing, menuntun Dan memberikan kepada kami Suka cita dan damai sejahtera Terpujilah namamu Kristus Kini dan selamanya Amin Shalom Tuhan memberkati kita Terima kasih